Halo guys, David sini, dan kita udah sepakat lah ya kalau orang yang HPnya iPhone, TWS yang paling aman, itu udah jelas AirPods dan AirPods Pro. Tinggal pilih aja. Saya bilangnya paling aman ya, bukan yang paling bagus. Saya juga kalau ditanya pengguna iPhone soal TWS apa yang paling oke, atau misalnya pas kita mau beliin kado buat orang yang HPnya iPhone, AirPods biasanya jawaban yang paling bener, kayak nggak bakal salah gitu. Walaupun memang ada TWS lain yang harganya lebih murah, dan kualitas suaranya lebih bagus, kayak yang di depan saya ini. Ini juga cocok buat iPhone, tapi memang sih agak susah buat nggak ngakuin kalau paling bener tuh kayaknya AirPods ya, soal ekosistem dan lain-lain. Nah sekarang gimana kalau kasus yang kayak gini? Ada user iPhone nggak mau pake AirPods? Udah coba dan nggak cocok dia bilang. Atau ada user HP Android yang nanya soal TWS yang paling recommended? Atau buat dikonekin ke laptop, buat online meeting, karena kalau pake speaker berisik, dan pake kabel bikin ribet? Eeeeeeeng... Nggak ada jawaban yang bener-bener muncul di kepala kan? Kayak nggak kepikiran gitu, kayak oh ini aja lah. Ceritanya langsung beda. Nggak mentang-mentang HPnya Samsung, kita langsung rekomenin TWS Galaxy Buds, atau nggak mentang-mentang HPnya Xiaomi, kita rekomenin yang dari Xiaomi juga. Kita harus mikir dulu, nanya dulu budget orangnya berapa, pengen fitur apa? Karena welcome to dunia teknologi bro, dimana barang yang secanggih tuh nggak cuma yang ada logo Apple doang, tapi ada banyak banget pilihan yang bagus-bagus. Dan salah satu merek yang selalu masuk pertimbangan saya kalau ditanyain soal rekomendasi TWS yang bagus, apapun HPnya atau laptopnya adalah Jabra. Anda pasti udah nggak asing lagi sama merek ini, karena memang statusnya itu pemain lama dan udah keuji sih. Beberapa hari terakhir, saya ada nyobain TWS baru mereka, yang kelasnya paling tinggi, yang paling bagus. Ini namanya Jabra 85T yang harganya 3 juta kembali sedikit. Dan TWS ini juga bakal masuk ke daftar peluru saya sih, buat saya tembakin pas ada yang nanya soal TWS recommended. Kalau misalnya 3 juta kemahalan, ada juga Jabra Elite Active 75T yang harganya lebih murah 500 ribu. Dan kalau masih ketinggian, ada juga Jabra Elite 75T, nggak ada aktifnya. Itu potong 500 ribu lagi. Dan kalau masih over budget, masih ada aktif 65T, itu pangkas lagi 500 ribu. Dan kalau masih nggak kesampean, ada Elite 25E yang harganya udah seharga potongan tadi, 500 ribu. Faktor harga yang beragam gini juga ngasih pengaruh ke saya sih, buat selalu inget sama Jabra. Kayak selalu ada barang buat berbagai tipe budget gitu. Jadi mau nggak mau, kayak balik lagi ke sana. Tapi selain variasi harga, kualitas suaranya juga harus bagus lah ya kalau mau direkomendin. Ya kalau mau dibilang kualitas suaranya the best, nggak ada yang ngalahin gitu, saya jelas nggak bisa bilang gitu ya. Di luar sana masih banyak banget TWS yang belum saya coba, jadi nggak bisa bilang the best juga. Cuma minimal kalau misalnya mau dibilang bakal enak di telinga kebanyakan orang, itu saya setuju sih. Karena di telinga saya, terutama buat Jabra 85T ini udah enak banget. Suaranya kedengeran bening, udah pasti. Stagingnya kerasa luas, bassnya dapet, nggak kerasa berlebihan sampe bikin pusing, dan vokal tetep kedengeran jelas. Semuanya kerasa balance, nggak ada yang dilebih-lebihin sampe nutupin bagian lain. Kalau misalnya kita punya selera suara sendiri, kita tinggal masuk ke aplikasi Jabra Sound Plus. Dan disana udah ada settingan equalizer yang bisa kita mainin. Atau tinggal milih preset yang udah ada di bawahnya aja. Kayak netral, ada speech, ada bass boost, treble boost, dan lain-lain. Yang harus jadi catetan soal Jabra Elite 85T ini ada di kodeknya, yang didukung cuma SBC dan AAC, kayak kebanyakan TWS lain. Belum ngedukung kodek yang lebih tinggi lagi, kayak APTX atau malah APTX HD. Masih soal aplikasi Jabra Audio Plusnya, di dalam sini kita juga bisa nemuin mode suara. Mau pake Active Noise Cancellation sampe 5 level, itu fungsinya biar suara di sekitar kita jadi keredam banget, atau keredam dikit aja, kita tinggal atur. Yang penting nggak kerasa berisik. Kita juga bisa matiin ANC-nya dan masuk ke mode biasa, tinggal tekan sekali, jadi keredamnya kerasa... ya kayak disempal earbuds doang, jadi istilahnya itu passive noise cancelling. Atau kita juga bisa malah minta earbudsnya buat nerusin suara keluar, dari luar, ke dalam telinga kita. Itu namanya teknologi hearthru. Jadi alternatifnya banyak banget, dan kita tinggal pilih aja. Lagi pengen tenang, lagi pengen ngobrol, atau lagi pengen biasa aja. Kalo anda nyari TWS di tahun 2021, fitur-fitur kayak gini udah wajib ada, kalo budget anda 2 juta ke atas. Selain fitur wajib tadi, di dalam app Jabra Audio Plus, kita juga bisa nemuin fitur Find My Jabra, yang bakal ngasih tau dimana terakhir kali TWS kita keputus sama HP kita, ke disconnect. Soalnya kalo putus kan berarti ya antara TWSnya kejauhan, atau ya kita lupa ambil, intinya kita jauh dari TWS kita. Dan buat tau lokasi terakhirnya itu penting banget kalo misalnya kita lagi nyari. Ya selain softwarenya yang udah lumayan lengkap, hardware dari Jabra 85T ini juga udah aman banget. Bobot dari masing-masing earbudsnya cuma 7 gram doang. Karena bahan housingnya ini kebuat dari plastik dengan finishing matte, jadi tetep kerasa premium walaupun dia ini tetep enteng. Terus pas dipake juga pas di telinga, nggak kerasa keliatan sampe kegedean, atau nonjol keluar dari telinga. Dan setelah saya pake 3 jam lebih buat nonton video, main tiktok, denger lagu, telinga saya masih betah-betah aja, nggak kerasa panas atau kayak risih gitu. Di masing-masing earbudsnya ini ada tombol yang bisa kita tekan buat ngontrol lagu ya. Bisa buat next lagu, previous lagu, naik turunin volume, aktifin voice assistant, pindah-pindah mode suara ANC tadi, dan bisa dipake buat angkat telepon juga pastinya. Dan ngomong-ngomong soal telepon, ini contoh rekaman suara dari mikrofon Jabra Elite 85T. Oke, ini bagian yang lumayan penting pastinya ya, soalnya nggak sedikit orang yang pake TWS-nya buat teleponan, buat video call, buat online meeting, dan lain-lain. Jadi, kalau misalnya suaranya bagus, bisa jadi nilai tambah. Kalau misalnya nilainya kurang, kalau misalnya suaranya kurang, bisa jadi nilai yang minus. Ini anda yang tentuin sedikit. Buat ketahanan baterainya sendiri, Jabra Elite 85T ini bisa muter suara selama 5,5 jam nonstop, kalau kita aktifin mode ANC-nya. Dan kalau kita matiin ANC-nya, sekitar 7 jam dapetnya. Kalau mau ngecas, kita tinggal masukin earbuds-nya ke casing, dan itu bisa diisi penuh sampai 3,5 kali sih. Kalau buat ngecas casingnya sendiri, dia udah support CWR charging, atau koneksi kabel langsung pake port USB Type-C, jadi udah universal. Udah bener-bener aman lah buat TWS jaman sekarang. Nggak ada yang bisa saya kritik-kritik banget sih, dari Jabra Elite 85T ini, walaupun ya memang nggak ada TWS yang bener-bener perfect sih kayak ini, dia nggak dukung APTX, dan itu kalau ada bakal lebih bagus lagi. Tapi saya rasa kebanyakan dari anda bakal happy lah sama kualitas yang dia tawarin. Oh iya, satu lagi, Jabra Elite 85T ini juga udah punya sertifikasi IPX4 ya, yang artinya tahan percikan air. Jadi buat anda yang sering olahraga sambil denger musik, Elite 85T ini udah tahan keringet. Tapi nggak bakal tahan kalau ditenggelemin, nggak ada gunanya. Kalau kita berenang pake ini, dan kalau berenang mungkin bakal lepas juga ketinggalan di kolam, ya itu berabe banget sih. Ya intinya jangan berenang atau nyelem sambil pake headset lah. Kalau misalnya anda orangnya bandel, dan earbudsnya sering nyemplung ke air, memang ya udah nggak bisa di ngomongin lagi, Elite 85T memang nggak cocok. Mending ambil Elite Active 75T karena ya harganya lebih murah, pertama 500 ribu, lebih murahnya 2,5 juta, dan dia udah IP57 juga. Bisa ditenggelemin sampe kedalaman 1 meter. Walaupun lagi-lagi kalau tenggelem kayaknya bakal susah nyarinya ya. Ini tahan debu juga. Sesuai namanya lah, cocok buat orang yang lebih aktif lagi. Lebih tahan resiko. Jabra Elite Active 75T ini juga udah punya fitur Active Nice Cancelling yang bisa kita dapetin dengan download Jabra Sound Plus. Karena sistemnya ini dia pake software, bukan chip khusus kayak 85T. Mungkin Jabra nyadar juga lah ya, ada sepemikiran sama saya kalau TWS 2 juta ke atas itu udah harus ada ANC. Secara kualitas, memang suara yang dihasilin sama peredaman ANCnya sedikit lebih bagusan yang 85T. Tapi kualitas Active 75T tetep masuk ke kategori enak lah. Malah lebih seksi mungkin buat orang yang bisa dapetin banyak manfaat dari IP57 tadi. Dan buat Jabra Elite 75T ini yang nggak pake kata aktif dan lebih murah lagi, buat saya yang paling worth it sih dari ketiganya, ibaratnya harganya cuma 70%-nya Elite 85T, tapi kualitas yang kita dapetin bisa 85-90%-nya yang Elite 85T. Kalau nyari kualitas terbaik, jelas ambil yang 85T punya, tapi kalau nyari yang paling value for money, ambil Elite 75T. Kayak yang saya bilang di awal tadi, merek Jabra ini rata-rata aman buat semua barangnya. Mau pilih yang mana pun, semuanya okelah. Tergantung budgetnya aja, tinggal disesuaiin. Jadi ya semoga video ini lumayan ngebantu anda yang nyari TWS baru, yang harganya memang lumayan premium sih kalau di bawah 1 juta. Biasanya ada videonya lagi, tapi Jabra juga ada sih yang di bawah 500 ribu, yang di bawah 1 juta. Jadi like aja kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! TWS memang lebih banyak dari HP sih. Agak ribet milinya.